Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempercepat ataupun mengatasi sinyal wifi yang lemot di handphone kita karena saya disini saat saya bermain game ya saya sangat terkendala karena wifi yang ada di handphone saya ini koneksinya sangat lambat sekali ataupun kalian merasakan saat kalian menonton YouTube itu bagus dan kemudian ketika kalian main game ataupun kalian membuka website itu sangat-sangat jelek sekali sinyalnya dan pingnya itu sangat turun banget nah disini saya akan menjelaskan dan mengatasi bagaimana cara mempercepat koneksi internet kita dan mengatasi kelemotannya hanya beberapa menit aja simak video ini enggak selesai dan jangan di skip dan pastikan kalian mengikuti tutorial ini hingga selesai agar kalian paham seluruh isi konten saya ini terima kasih caranya yaitu kita masuk aja langsung ke menu wifi nya dan kemudian kita tahan ikon wifi nah kemudian kita akan dibuat tampilan seperti ini dan langsung aja kita klik di bagian pengaturan lanjut di bagian bawah dan kemudian kita Scroll aja dan kita pilih di bagian jaringan tersimpan nah di jaringan tersimpan ini dimana kalian pernah menumpang wifi teman kalian ataupun menumpang hotspot teman kalian dan wifi mereka itu tersimpan di sini nah ini perlu kita hapus ya agar jaringan kita stabil dan kita klik aja titik kanan paling atas dan kemudian kita klik edit dan lalu kita hapus nah ini sangat berfungsi besar untuk menjalankan wifi kalian agar wifi kalian tersebut sangat-sangat stabil ya dan ini sudah saya coba fungsinya itu biar wifi kalian stabil dan dia hanya fokus aja sinyalnya di satu handphone kalian aja dan kemudian langsung aja kita klik kembali nah kemudian tampilannya seperti ini dan lalu kalian pilih aja wifi kalian dengan cara klik di bagian menu ataupun iya tombol kanan ini nah dan lalu kita klik aja di bagian proxy bagian bawah nah disini kita pilih aja ya tidak ada terlebih terlebih dahulu dan kemudian pilih lagi dan kita klik manual ya nah ini kita klik lagi dan kita klik tidak ada ya nah kemudian untuk dibagi pengaturan IP ya kita klik statik terlebih dahulu dan kemudian kita pilih lagi pengaturan IP ya dan kita klik lagi di hcp nah ini fungsinya yaitu untuk merevest ya sinyal kalian Oke dan kemudian kita langsung aja klik di bagian ikut jaringan ini dan kemudian kita masukkan aja kata sandi wifi kita Hai dan kemudian otomatis wifi kita ya udah tersambung dan selanjutnya kita langsung aja klik di bagian menu i lagi di bagian wifi kita dan kemudian disini kita pilih untuk di bagian eh alamat ev privasi nanti kita pilih di bagian privasi dan kemudian kita klik aja di bagian alamat msc perangkat disini kita akan memunculkan notifikasi ya kita pilih aja disini yaitu tetap berani disini kita hanya memfungsikan hanya untuk merefresh aja oke dan kemudian setelah itu kita pilih lagi di menu iya sebelah kanan dan kemudian kita pilih lagi di bagian privacy dan kemudian kita klik di bagian alamat msc acak kita klik aja disini dan otomatis dia akan merefresh di secara keseluruhan ya dan kita klik hapus jaringan kita hapus aja jaringan wifi kita terlebih dahulu Oke agar dia eh merefresh ulang seperti pertama kali kita makanya wifi kita dan langsung aja kita masukkan wifi kita kembali nah setelah itu kita harus mematikan handphone kita terlebih dahulu ya agar merefresh secara keseluruhan dan nanti kalian masuk aja langsung ke menu wifi saat handphone kalian kalian hidupkan kembali ya dan langsung aja kita coba menonton YouTube dan kita pilih resolusinya sekitar 1080p dan otomatis dia sangat lancar banget saya Ilham Rizky saya Puan Udiri saya Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh